Halo selamat malam teman-teman semua sahabat SCM Indonesia Enabling Supply Chain Management serta teman-teman dari Indonesia Professional Circle IPC Selamat datang, selamat kembali lagi bertemu di malam hari ini dan masih bersama dengan saya Evrata Deni sebagai host pada malam hari ini Nah kita selalu belajar sesuatu yang baru setiap minggunya dan pada saat malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali yaitu Creativity in Crisis dan mengenai topik malam ini akan dibawakan oleh tamu kita yang sangat spesial ya Ibu Yolanda Jajasastra yaitu Head of Marketing dari Wingsput Nah tanpa menunggu lama lagi kita langsung hadirkan Ibu Yolanda Halo selamat malam Sisi Yolanda apa kabar Halo selamat malam semuanya baik apa kabar Bro Enkrata Terima kasih nih lama gak ketemu nih ya Sisi Yolanda Nah mungkin kita bisa perkenalan dulu nih dengan teman-teman Halo selamat malam semuanya Nama saya Yolanda Jajasastra Saya sudah 15,5 tahun di Consumer Goods tetap masih belum lama sih masih banyak yang harus saya pelajari ya dan sekarang saya Head of Marketing di Wingsput especially for the cooking oil dan juga untuk noodle businessnya Saya passionate about building tapi bukan membangun rumah tapi saya passionate about building brands, building people and also building team So ya nice to meet you all dan saya akan sharing hari ini semoga bisa berguna Thank you Terima kasih atas perkenalannya nih Sisi Yolanda Nah kita seperti biasa sambil menunggu teman-teman yang lain kita biasanya dengan menti.com dulu Jadi kita akan masuk ke menti.com ya Sisi Yolanda Nah ini teman-teman Silahkan dibuka dari handphone atau dari tablet ya www.menti.com Jadi masukkan nanti kodenya 8830537 Kemudian nanti akan ada pertanyaan One word about creativity in crisis Nah silahkan diisi apa saja sih yang terlintas di benak teman-teman kalau dengar kata creativity in crisis Nah ini adalah live event jadi setiap kata yang diketik akan muncul di sini ya Jadi silahkan untuk masuk ke menti.com kemudian ketikan 8830537 Nah kalau creativity in crisis kira-kira apa yang terlintas di benak teman-teman Silahkan diketikkan di sana Nanti akan muncul ya Pandemic Ya ini pandemik ya Gimana nih Sisi Yolanda Kalau dengar gravity in crisis Pandemic Survival Ya silahkan teman-teman ya Nah kemudian Apakah benar hanya untuk organisasi saja Kalau dengar kata creativity in crisis ini Sisi Yolanda Enggak bukan hanya organisasi saja ya Tapi ini Mencakup semuanya lah Kita harus kreatif dalam masa krisis ini ya Baik organisasi Bisnis Apapun itu Mungkin buat logistik juga ya Tapi saya bukan ekspertnya sih Ini baru ever rata nih Ekspertnya kalau supply chain sama logistik Tapi I'm sure with pandemi dan crisis ini Pasti banyak kreativitas juga ya Dalam hal Harus think outside the box Untuk supply chain dan logistik Ya Dan yang menarik ada yang Mengatakan viral Jadi Kalau kreatif Itu bisa viral ya Apakah seperti itu nanti Sisi Yolanda Kalau kreatif belum tentu viral Dan be careful Jangan Jangan Apa Gini Viral itu adalah Efek samping Jangan mengejar viral Sebagai main priority Karena banyak iklan yang viral itu Ada yang bagus Build business Ada juga yang viral aja Tapi gak build business At the end of the day Kita harus Fokus pada building business Ya Jadi Yang penting bisnisnya dulu ya Jadi jangan Viral itu By product By product By product Ya ini kebetulan Ada yang mengatakan new product Apakah Kalau kreatif itu itu harus Dalam bentuk barang gitu Apakah kalau Dalam bentuk yang lain Misalnya jasa Bisa juga sis Bisa juga dalam Bentuk jasa Bisa juga dalam bentuk Misalnya produk kita tetap sama Tapi kita bikin Campaign Atau iklan yang baru Juga bisa Ya Jadi gak harus barang ya Bisa jasa juga Kemudian ada mengatakan Low cost nih Nah Kalau udah bicara Low cost nih Apakah Kalau kreatif itu Harus dengan low cost ya Ya kalau low cost better right Sebenarnya jangan terjebak pada low costnya Tapi lebih ke efficient and effective ya Efficient and effective ya Jadi with good return of investment lah intinya Seperti itu Ya betul Makanya ada yang mengatakan profit juga nih Jadi kalau mau kreatif harus profit Ya ini ada yang mengatakan art ya Ya tentu aja ya Jadi kalau kreatif itu apakah Sesuatu ilmu pasti Atau art ya Sisi Yolanda Kalau kreatif itu art Tapi sebenarnya kita sebagai orang-orang bisnis itu Mengkombin ya Kombinasi Marrying Marrying art dengan Bisnis Atau dengan science Ya jadi Di combine ya harusnya Art and science Art and science Betul Itulah indahnya marketing Karena kita mengkombinasikan dua-duanya Art and science Art and science Nah ini ada yang mengatakan COVID-19 Nah ini apakah COVID-19 menjadi pemicu untuk kreatif di krisis juga nih Sisi Yolanda Sebenarnya ada banyak krisis ya dalam hidup kita Gak harus COVID-19 Cuma mungkin COVID-19 ini karena melanda semua orang Jadinya kita semua bersama-sama Bareng-bareng di challenge nih Untuk jadi kreatif In this crisis Because we are doing it together ya Dalam krisis ini COVID-19 ini gak ada yang gak kena lah intinya Tapi sebenarnya kalau ngomongin kreatif di krisis Bisa banyak hal Belum tentu saat COVID-19 aja Mungkin saat Bisnis kita lagi struggle Itu juga krisis kan Ya betul juga Jadi gak harus pada saat-saat sekarang ya Jadi sebelum dan ke depan juga harus tetap ya Juga bisa Ya benar Ya betul Nah ini ada yang mengatakan FMCG Wah ini apakah kreatif hanya haknya industri FMCG Jadi industri lain Gak lah Bukan hanya FMCG bisnis lain juga pasti akan benefit dari Kreatif in crisis ini Nanti ada beberapa contoh Yang saya bawakan itu juga dari industri lain Kayak misalnya otomotif Kemudian furniture Ada juga e-commerce dan lain sebagainya Ya ya Nah ini yang makin besar itu marketing Berarti banyak menyebut marketing Berarti apakah marketing saja yang harus punya apa ya Kreatif in crisis Kalau yang lain Enggak juga Tadi seperti yang saya bilang ya Mungkin dalam kreatif in crisis ini banyak hal Kayak misalnya If you are in HR Human resource Pastinya Teman-teman semua harus kreatif banget ya Dalam menghadapi situasi seperti ini Bagaimana manage tim Supaya tetap terjaga Welfare-nya Kesehatannya Sementara produktivitas tetap jalan gitu Tapi memang hari ini Yang akan saya bawakan Lebih ke arah marketing ya Jadi mungkin That's why banyak orang Yang jawabnya marketing Karena saya lebih tackle Ke marketing sitenya Cuma sebenarnya Kreatif in crisis itu Bisa dalam hal apa aja Bisa dalam hal logistik Suplai chain HR Anything gitu Sales Tapi ya Mungkin Semuanya job marketing Karena saya kan Bahasnya dari angle marketing hari ini Ya berarti cocok dong ya Jadi nanti Teman-teman akan belajar tentang marketing Dan sosmed Nah ini Kalau udah bicara Kreatif in crisis Sosmed itu Apakah satu-satunya channel Atau Bukan satu-satunya channel Tapi memang dalam situasi pandemi Seperti saat ini Dan sekarang Karena penetration dari digital itu Sangat tinggi Jadi memang sosmed itu Salah satu drivers yang sangat tinggi ya Yang sangat kuat Untuk Kita bisa Connect to consumers Sebenarnya seru ya Kalau kita membahas Masukan dari teman-teman ini Sisi Yolanda Cuma kita udah 10 menit ya Iya seru banget ya Menang sekali Nah ini Yang besar nih sekarang Survival Jadi sepertinya nanti Teman-teman akan banyak belajar nih Survival Marketing Revenue Profit Nah itu yang besar ya Di menti.com pada malam hari ini Nah mungkin kita bisa mulai dengan presentasi Bagaimana Sisi Yolanda Oke Sure Ya baik Kalau begitu Teman-teman Seperti biasa Jadi nanti Kita akan dengarkan langsung ya Dari Pemateri pada malam hari ini Yaitu Sisi Yolanda Sastra Jadi nanti Creativity in Crisis Akan Di Banyaklah yang dibahas ya Oleh Sisi Yolanda Kalau ada pertanyaan Langsung aja Di chat Di samping Channel Youtube ini Nah diketikan Kemudian nanti Pada saat setelah presentasi Kita akan ada sesi Question and Answer Nah nanti kita akan bahas Pertanyaan teman-teman di sana Baik Sisi Yolanda Untuk waktu dan tempat Dipersilakan Sure Oke Oke selamat malam semuanya Saya akan mulai sharing saya hari ini Creativity in Crisis So I hope it's useful For all of you Ini adalah dari observasi saya Di dalam dunia marketing ya Saya akan lebih membahasnya Dari segi marketing Oke Kita akan lihat Kita akan lihat bahwa Dari sejarah dan psikologi Itu Tadi saya udah quick introduction ya So sekarang saya akan masuk ke materi saya Kita tahu bahwa Dalam sejarah dan psikologi Bahwa creativity dan innovation itu Sering muncul di saat crisis Contoh paling gampang adalah Steve Jobs Dan juga J.K. Rowling Penulis Harry Potter Steve Jobs itu menciptakan Pixar Saat dia mengalami krisis yang pertama Yaitu saat dia Dipecat dari perusahaannya sendiri Tapi itu membuat dia Memicu dia untuk Menjadi inovatif dan kreatif Akhirnya dia Membuat Pixar itu Kemudian krisis yang kedua adalah Saat dia didiagnosa Kanker Dan itu memacu dia Untuk Live a legacy Jadi benar-benar Meninggalkan legacy Dan akhirnya dia menciptakan Produk-produk inovatif Yang kita tahu sekarang Seperti Iphone, iPad Dan lain sebagainya Kemudian J.K. Rowling Kita tahu bahwa Dia menulis Harry Potter Saat dia mengalami krisis Saat itu Dia single mother Dia tidak punya income Tetapi dia punya Banyak ide ini Banyak ide kreatif Sebagai penulis Dan Krisis dalam hidupnya itu Memicu dia Untuk menjadi kreatif So sebenarnya We should be grateful Walaupun ada krisis Dalam kehidupan kita Seperti saat ini Ada COVID-19 Tapi I believe that Manusia ini diciptakan Untuk Bisa Bisa berhasil Kita bukan hanya Survive Tapi kita harus Rise In times of crisis Karena Buktinya Dari sejarah Dan dari psikologi Kreativity itu Sering muncul Saat kita itu Mengalami krisis Nah Berikutnya Saya akan share tentang Bagaimana kita bisa Merespon terhadap Krisis yang saat ini Terjadi Ada tiga pilar Yang saya mau share Di sini Yang pertama Kita bisa address Customer's concern Jadi pastikan Kalau Kita semua Bapak Ibu punya Bisnis Pasti ada beberapa Mungkin lini bisnis Yang orang-orang itu Concern untuk Datang ke bisnis Atau memakai jasa Atau barang kita Karena Adanya pandemi Corona ini Saya akan membahas Lebih banyak tentang Coronavirus Karena itu yang lagi hot Yang sekarang Yang sekarang kita sedang Adapi Contoh salah satunya Yang akan saya share Nanti adalah Gojek Tapi saya akan share Kemudian Jadi address Customer's concern Atau Restoran Pasti banyak orang juga Yang concern Untuk datang ke restoran Atau ke mall Dan lain sebagainya So Bagaimana kita bisa Address Customer's concern Yang kedua adalah Provide solution Ada dua Hal kedua adalah Bagaimana kita bisa Memberikan produk Atau jasa Yang memberikan Solusi Misalnya Ada perusahaan Yang berubah Haluan menjadi Produsen Ventilator Atau masker Atau hand sanitizer Atau memberikan Solusi Bersih-bersih Atau disinfektan Rumah Dan berkantoran Misalnya So provide solutions Yang ketiga adalah Create new Or more demand Jadi mungkin Saat ini Bisnis kita Produknya itu Masih bisa Survive Tapi mungkin Rada berkurang Dengan adanya Coronavirus ini So how to create More demand Dalam saat Seperti sekarang itu Atau how to create New demand Dari krisis Seperti sekarang ini Salah satu contoh Kenapa saya taruh Di sini Ada seorang Cewek lagi makan Instant noodle Dalam kemasan cup Jadi salah satu Bisnis yang saya handle Adalah mie Mie sedap cup Jadi kita tahu bahwa Instant noodle Dalam kemasan cup ini Seringkali dikonsumsi Oleh orang yang sedang Bepergian Atau On the go Tapi sekarang Dengan adanya Coronavirus Situation Itu gak mungkin Orang Bepergian Seperti dulu Jadi kita Shifting Consumption Habitnya Ke Day to day Day to day Situation Jadi sambil Kuliah online Itu bisa Makan Step cup Atau Instant noodle Yang lain Nah dari ketiga Hal ini How to respond To this current crisis Kita harus ingat Itu harus inline Dengan brand positioning Kita Harus sesuai Dengan core Competency kita Dan harus sesuai Dengan situasi Saat ini Kita harus menunjukkan Empathy Terutama untuk Konsumen Indonesia Empathy itu Sangat penting Mereka bisa Suka Dan berempati Pada Brand-brand Yang menunjukkan Care Pada Customer-nya Oke So Ini adalah Tiga pilar Bagaimana kita bisa Merespon Keadaan Krisis saat ini So bagaimana Cara kita berbicara Pada consumer itu Kita lihat Model dari McKinsey Berikut ini Jadi Ada empat hal Yang akan saya share Jadi kita bisa Di situ Saya kasih Saya kasih nomor ya Satu, dua, tiga Itu kenapa Jadi Chart yang mana Itu berkaitan Dengan How to How to Response Di slide saya sebelumnya Jadi contoh Jadi gimana sih Cara kita Gaya kita berbicara Pada consumer itu Ada empat hal Yang pertama adalah Kita harus menunjukkan Emotional bond And feeling of trust Karena saat ini Orang itu lagi Gak bisa trust Banyak hal Dan banyak orang yang mungkin They are affected Dari krisis ini Jadi kita harus menunjukkan Hubungan emosional Dan feeling of trust Diciptakan itu Ini berkaitan dengan Tadi yang pertama Address Customers Concern Jadi kita harus bisa Stay reachable Dan treat customers kita Dengan care Dalam personal interaction Kemudian Kita juga Caring tentang komunitas Through genuine Company values Kemudian yang kedua Bagaimana cara kita Berbicara adalah Kita memastikan Consumer atau customer Kita tuh nyaman Karena kita memastikan Individual safety Itu yang pertama adalah Minimizing risk In physical interaction With products and services Jadi ini berhubungan Dengan addressing customer concern Kemudian yang kedua Ini actively contributing Dengan cara Memberikan inovasi Jasa atau produk Yang sesuai dengan Keadaan saat ini Nah ini sesuai dengan Pilar yang nomor dua Yaitu Memberikan solusi Kemudian cara ketiga How to connect with consumer Adalah memberikan Security and stability Dalam kehidupan mereka Jadi Ini ada dua hal Di sini adalah Providing pragmatic help Untuk customer Contohnya Dalam hal financial Ini sesuai dengan Pilar kedua tadi Yaitu Addressing customer need Yang berikutnya adalah Memberikan joy Dan support Secara emosional Kepada customer Yang merasa Mereka itu Terkungkung Di rumah mereka Nah ini sesuai dengan Tadi Pilar yang nomor dua Dan tiga Yaitu memberikan solusi Dan juga Creating more Or new demand Contoh Salah satunya adalah Jasa les online Atau sekolah online Kalau dulu kan mungkin Jarang ya Tapi sekarang Makin banyak Atau Dulu yang Memberikan kursus Secara kontensional You have to Shift to online Jadi creating New or more demand Kemudian Gaya bahasa keempat Untuk pada consumer Adalah Memastikan Convenience And ease of use Dalam keadaan Krisis seperti saat ini Yaitu Promoting And guiding The shift To online channels Jadi Kita Merubah Bagaimana dulu Consumer bisa Membeli barang kita Mungkin yang dulu Kebanyakan itu Di traditional store Sekarang kita Shift ke online store Atau e-commerce Nah ini Berkaitan dengan Pilar nomor tiga Yaitu Creating more Or new demand So Saya recap ya Jadi ada tiga pilar Satu Addressing their concern Jadi concern apa aja Mereka punya Kedua adalah Memberikan solusi Ketiga Create new or more Demand Nah kita harus bisa Meng-assess saat ini Saat ini Brand Atau company kita Kita perlu melakukan yang mana Bisa satu atau dua Kemudian cara kita berbicara Gaya bahasanya ada lima Satu Memberikan emotional bond And feeling of trust Memastikan individual safety Memberikan security and stability Dan Offering convenience And ease of use So Setelah kita tahu Setelah kita tahu How to handle this crisis How to respond How to connect How to communicate Sekarang kita mau lihat Bersama-sama Ada satu hal yang kita harus ingat Yang tadi saya sudah bahas Yang ada di bawahnya itu adalah Make sure you are consistent and relevant Dan juga Do sanity check Apa maksudnya? Mari kita lihat sama-sama ya Untuk Ini apa maksud dari itu Kita make sure Kita harus konsisten dengan Brand positioning kita saat ini Apa sih brand equity kita? Pastiin apa yang kita lakukan hari ini Itu sesuai Dengan brand positioning kita Dan juga akan membantu Positioning brand kita ini Untuk masa ke depan Jangan sampai Apa yang kita lakukan saat ini tuh Walaupun kita Kadang-kadang tuh orang tuh Pengen kreatif Tapi mereka tuh lupa Bahwa itu tuh gak cocok Sama brand mereka Jadi pastiin tuh cocok Dan membangun brand kita Untuk masa depan Dan kemudian Kalau kita mau membuat Suatu brand baru nih Produk portfolio baru Pastiin Brand elasticity kita ini cocok Maksudnya apa? Seberapa panjang Kita tuh Seberapa Besar Kita tuh bisa stretch Brand kita Untuk cover different products Channel Atau price points Contohnya disini adalah Nuvo Nuvo itu punya sabun dulu awalnya Kemudian dia Stretch kan Karena Nuvo itu stands for Hygiene Kebersihan keluarga Akhirnya dia stretch Menjadi apa? Menjadi sabun cair Dan kemudian menjadi hand sanitizer juga Karena cocok It's talking about family health Jadi walaupun itu format yang berbeda Hand sanitizer Tapi masih masuk ke dalam Masih bisa di stretch gitu Masih bisa masuk ke dalam Brand equity Brand positioning mereka Jadi pastikan Brand equity Brand elasticity Jadi in line Be consistent Kemudian relevan dengan situasi yang sekarang Please have empathy Dan be generous Untuk bisa Supaya Cara kita berkomunikasi pada consumer itu Cocok Dan didengarkan oleh consumer Kemudian yang ketiga adalah Do sanity check Apa maksudnya? Pastikan Ide kita itu Mempunyai Business opportunity yang besar Yang baik Yang bagus gitu Harus efektif dan efisien kan Daripada kita melakukan Effort yang besar Tapi hasilnya kecil Jadi pastikan Business opportunity-nya itu Bagus And you have the right to win Maksudnya apa? Sesuai dengan Core competency Dari perusahaan Atau Perusahaan Atau brand kalian You have the right to win Dengan teknologi Dengan expertise Dengan core competence Dengan apa yang kita offer Itu kita Kita yakin Kita bisa memberikan Produk atau jasa Yang terbaik pada consumer Dan juga Kita mempunyai Uniqueness Dibandingkan kompetitor Jadi kita punya Keunggulan Dibandingkan kompetitor Sehingga Memastikan kita bisa menang Kalau kita Bersaing di sana Entah itu Kelebihannya Bisa dalam hal Harga Hal benefit Keuntungan Atau keunggulan Produk yang kita Berikan Oke So Sekali lagi Saya mau recap Kita lihat sama-sama Di sini How can we respond To current crisis Address customers concern Provide solution Create new or more demand Tapi pastiin tadi Inline dengan brand positioning Konsisten ya Kemudian Relasant dengan Current situation Dan do sanity check Pastiin Business opportunity-nya oke Dan sesuai dengan Core competence kita Karena seringkali Bisnis atau perusahaan Yang berusaha Untuk brand Untuk apa ya Expand Ke suatu bisnis Atau industri Yang tidak sesuai dengan Kompetensi mereka Itu biasanya Gagal Atau Bisa berhasil Tapi cost yang dikeluarkan Itu sangat tinggi Karena kita belum mempunyai Kompetensi yang pas Untuk itu So sekarang Saya akan membahas Satu demi satu Yang pertama adalah Addressing customer concern Kita pasti tahu bahwa Salah satu yang Salah satu bentuk jasa Yang sangat Terdampak dari Persis ini itu adalah Online Ojek online Dan banyak customer Yang concern Untuk Order Either itu Ojek online Atau Jasa Mobil online Dan lain sebagainya Nah kita lihat Bagaimana Gojek itu Address Their customer concern Dan kita bisa lihat Bahwa mereka bisa Sustain their business So let's take a look At this video Their Gojek New protocol Kini saatnya Indonesia Memulai penghidupan Yang baru Bangsa yang bersemara Lewati ini Bersama Nah kita lihat ya Dari video berikut ini Jadi begitu selesai Menurut saya Gojek ini salah satu Company yang luar biasa Dalam hal menanggapi Customer concern Begitu PSBB Waktu itu selesai PSBB yang pertama Dan Ojek online Serta Transportasi Yang lain itu Transportasi online Yang lain itu Boleh beroperasi Gojek itu Memberikan video ini To give security Safety Memastikan Bahwa customer concern itu Tidak ada lagi Karena Saat itu Sebenarnya Demand terhadap Ojek online Dan transportasi online itu Masih ada Termasuk untuk Kayak GoFood Dan lain sebagainya Tapi Banyak orang-orang yang Concern Takut Takut Tertular COVID Lewat kontak Dengan Driversnya Atau dari Mitranya Dan Gojek ini Membuat video ini Dimana mereka Memberikan Security Kepada Customers mereka Bahwa They are doing Their best Untuk Memastikan Kesehatan Para mitranya Kemudian juga Kebersihan dari Kebersihan dari Armadanya Kemudian Even mereka bisa Contactless Driver untuk GoFood Dan untuk GoShop Dan lain sebagainya Ini Ini salah satu video Yang mereka Berikan Berikan awal-awal Nah sekarang Mereka baru saja Launching video yang kedua Karena sekarang itu Ada shift Orang-orang ini Sudah Rada-rada Apa ya Mereka Sudah mulai Kayak Neglak Health Protocol Dan Gojek ini Pengen mengingatkan Bahwa Hey Please remember Untuk tetap Health safety Dan At the same time Mereka Mereka Mengkonfirmasi Maksudnya Mereka memastikan Ulang kepada Kita semua Sebagai customer Menurutnya Bahwa They are doing Their best Mereka tetap Doing their best Untuk memastikan Kesehatan Dan juga Kebersihan Dari semua Jasa mereka Sambil mereka Mengingatkan kita Customersnya Untuk To be careful Untuk terus Menjaga Protocol ini Dengan baik So let's Let's check this out Together See you later Tidak ekstra Lua Lapis Pas Kenyak Nafas dulu Biar Nih Santai Sering Ngelap Nggak Apa Pasha It's Okay To Be Lebay Tehel Lempas Mau Pergiyong Buka Ketutupan Diajak Selvidar Lagi Mau Duduk Siap Mengelam Aku Pun Jadi Pengen Baik Hei Ini Emak Terlalu Santai Mau Aman You Belajar Lebak Nanananana Nanananana Now it's so free to be left Bye 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 Yang terlalu santai Nanananana Nanananana Now it's so free to be left Bye 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 Yang terlalu santai Hai kamera men Tolong munduran Jauh-jauhan Kalo joget barengan Ups Lupa gerakan Yang malas Tuhan Kita tiap manit Selalu cuci Selalu cuci Our hands Sama protokol Kita sarangai Baban Terlalu Extra Memang Daibaku Tiba-tiba Menjogokah Tapi Apapakah Memang Kita dibayar Disuruh Bilang Ada hand sanitizer Sekat Pelindung Sama Profil Driver It's Okay To Be Lepai Now it's Now it's okay to be lepai Bye 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 Jangan terlalu santai Dan kita bisa lihat bahwa banyak bisnis yang bisa melakukan hal serupa. Contohnya seperti salon atau misalnya restoran dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat pilar kedua, how to respond to consumers during this crisis dengan cara providing solutions. Nah, ini contoh yang akan kita lihat. Saya akan share, ada tiga video dari Ford. Dan Ford di Amerika itu, mereka yang saya sangat suka dari campaign berikut ini adalah mereka itu mempunyai sebuah campaign yang bernama Ford Built for America. Ford Built for Greatness. Jadi, mereka pun memakai campaign yang sama. Jadi, mereka konsisten dengan brand equity mereka. Dan kita lihat bahwa dia mempunyai beberapa iklan atau campaign yang ini itu building their equity dan juga addressing kebutuhan consumer di masing-masing fase. Mari kita lihat berikut ini dari Ford. Ini yang mereka pertama kali airing pada saat COVID-19 ini baru terjadi. Jadi, awal-awal pandemi. Mari kita lihat ini bersama. Oke, jadi pertama-tama mereka, kita lihat ya bahwa Ford ini benar-benar built for America, built for greatness. Dan kita lihat bahwa di awal-awal mereka tahu bahwa yang pertama kali orang langsung kena hit waktu pertama kali krisis itu adalah credit support. Jadi, mereka memberikan credit support, financial security di awal. Dan mereka juga mengingatkan pada konsumers mereka di Amerika bahwa you know what, Ford has been there di semua krisis waktu Perang Dunia. Kedua, kita juga bantu. Bantu masyarakat dan negara. Dan sekarang pun demikian. Jadi, itu awal-awal. Mereka langsung tackle yang orang paling kena hit paling pertama, yaitu waktu itu adalah financial. Kemudian yang kedua, mari kita lihat video berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Ford? Terima kasih telah menonton! Nah, ini campaign kedua nih. Kalau nggak salah, dua bulan setelah pandemi corona terjadi di Amerika ya. Waktu itu juga Amerika kasusnya melonjak tinggi dan mereka kekurangan ventilator. And then we know what happened. Jadi, mereka terus memakai campaign ini, mereka tweak sedikit menjadi Ford built to land a hand. Jadi, Ford built for America built Ford built to land a hand. Jadi, mereka konsisten dengan brand positioning. Dan kedua adalah mereka providing solutions. Jadi, setelah kredit, kemudian satu mereka tahu bahwa negara sangat membutuhkan ventilator itu ventilator dan mereka mencontoh dari sebenarnya perusahaan mobil di China dan juga Itali yang dari perusahaan mobil membuat ventilator. Jadi, mereka tergerak untuk help America. Ini sangat in line banget kan dengan iklan mereka yang pertama waktu World War II, mereka juga bantu untuk bikin jet dan airplane. Nah, sekarang di krisis ini mereka juga memberikan solusi yang membantu masyarakat. So, it's in line with their brand positioning, with their company values, dan juga sebetulnya walaupun ini produk yang berbeda, tapi apa yang Ford lakukan di sini adalah sesuai dengan core kompetensi mereka. Karena waktu saya baca artikel lebih detail tentang Ford, mereka itu bekerjasama dengan GE. GE itu memang yang sering membuat ventilator. Jadi, Ford ini membantu untuk membuat motornya, untuk membuat elektronik dalamnya. Jadi, memang ini sesuai dengan core kompetensi atau capability yang mereka punya. So, setelah itu, ada satu iklan yang mereka baru launching sekitar satu atau dua bulan yang lalu. Karena mereka sadar bahwa krisis ini akan berjalan lama, jadi, it's time untuk mengingatkan masyarakat bahwa, hey, you know what, continue to carry on with your life. Kalian bisa datang ke dealer kita. Jadi, mereka juga mau membantu partner-partner dealer mereka supaya bisa bangkit. dan juga mereka mau memberikan assurance bahwa pada konsumer bahwa, even though in this crisis, you still need a car. Kamu masih butuh service dan lain sebagainya. Dan kita ada di sana untuk kalian. Business as usual, tapi kita akan do it better for you untuk assure kesehatan dan kebersihan terus dijaga dalam krisis ini. So, let's take a look at this next video. Oke, nah sekarang kita lihat contoh dari Indonesia, local, and this is something close to my heart karena dibuat oleh perusahaan saya, yaitu Wings itu enter new category, jadi memberikan solusi dengan enter new category. Jadi, salah satu yang bisa kita lakukan di saat krisis, yaitu launching suatu produk baru yang provide solution buat consumer, tapi sesuai dengan core competency kita. Jadi, Wings baru saja meluncurkan masker, protector, dan juga WIS24. Jadi, itu disinfectant yang tahan 24 jam. So, this is in line dengan core competency dari Wings itu sendiri. Why? Karena mereka mempunyai kekuatan di cleaning, kan? Cleaning products. Dan kita lihat bahwa untuk mereka membuat WIS24 ini, they are leveraging their skill and expertise. Kemudian untuk membuat masker, saya tahu bahwa ada banyak juga perusahaan Indonesia yang sudah punya paper business, akhirnya bergerak juga, tergerak untuk memberikan solusi, yaitu dengan membuat masker. Salah satunya adalah Wings. So, kalau misalnya memang perusahaan atau tempat teman-teman bekerja itu mempunyai core competency yang bisa memberikan solusi yang sesuai dengan krisis seperti saat ini, why not? Let's think outside the box dan kita bisa mempunyai new product development yang baru. Oke? So, saya tahu juga banyak penjahit, apa, banyak orang yang bikin baju, itu juga akhirnya membuat provide solutions dengan cara mereka tetap sama core competency mereka membuat baju, tapi mereka membuat baju APD, kemudian juga ada JPD, jadi jacket fashion untuk orang yang harus keluar untuk bekerja atau ke supermarket, itu bisa melindungi diri mereka tapi tetap fashionable. So, there are so many things that you can do to provide solution dengan tetap stay true kepada brand kita dan juga pada core competency kita. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh untuk pilar ketiga yaitu create new or more demand. Untuk tiga contoh pertama, saya akan memberikan contoh bagaimana you create more demand. Jadi, misalnya contohnya adalah McDonald's. McDonald's itu punya dua tipe service kan, Dine-in dan delivery. Mungkin sebelum pandemi 50-50 atau mungkin lebih banyak Dine-in, saya kurang tahu datanya, tapi maybe it's around 50-50. Tapi dengan adanya pandemi ini akhirnya shifting karena banyak orang stay di rumah saja dan mereka membuat begitu PSBB pertama kali ada, mereka dengan cepat mereka membuat campaign di rumah saja. And it's a very cute, creative. Mereka membuat packaging mereka seperti rumah dan mereka memastikan bahwa mereka itu ada punya 24-hour delivery untuk meningkatkan, terus meningkatkan consumption dan bisnis mereka. Yaitu dengan memberikan 24-hour delivery, jadi mereka pergi, they reach out to consumers where they are. Jadi mereka create more demand karena mereka kalau mengharapkan Dine-in, they will lose or mereka akan struggle sekali. Oleh karena itu mereka dengan cepat bergerak untuk reach consumer dengan meningkatkan delivery service mereka. Contoh yang kedua adalah e-commerce. Kita tahu bahwa dengan begitu adanya pandemi, banyak orang takut untuk pergi shopping keluar. Dan salah satu yang menurut saya did a very good job itu adalah Shopee. Karena waktu pertama kali pandemi ini ada di Indonesia, Shopee ini langsung membuat paket bersih tak perlu risih dengan ada PR di banyak media dan juga waktu itu Shopee mengubah tampilan website mereka sehingga path to purchase buat kita shoppers itu lebih enak. Jadi mereka menampilkan produk-produk yang saat itu sedang hot dan dicari seperti produk pembersih kemudian hand sanitizer masker dan kemudian mereka juga memberikan informasi tentang pengiriman tentang pengiriman yang convenient dan gak perlu risih buat consumersnya kayak Shopee bisa deliver it right to your home itu mereka sangat jelas di tampilan pertama website-nya itu mereka ubah sehingga path to purchase itu menjadi sangat enak buat kita consumer dan kita sebagai consumer juga langsung melihat dan merasa secure oh ya saya merasa secure nih ini produknya pasti akan nyampe dan dikemasnya dengan baik dan dengan bersih jadi kita bisa lihat bahwa e-commerce expansion dan buat Bapak Ibu atau teman-teman yang bisnisnya bukan e-commerce tapi you can sell your product or jasa online ini memang sekarang saya melihat bahwa banyak sekali yang akhirnya shifting ke online karena di masa seperti sekarang ini dimana orang-orang reluctant untuk keluar itu memang e-commerce dan online service ini naik secara luar biasa nah sekarang ada ada contoh ketiga untuk create more demand nah this is a very smart move dari IKEA jadi waktu itu kalau waktu kita pertama kali PSBB ini atau quarantine apa sih yang dipikirin sama orang-orang pasti produk-produk yang naik saat itu adalah produk kebersihan kebersihan rumah dan juga produk kebersihan untuk diri sendiri ya kayak hand sanitizer sabun dan lain sebagainya kemudian masker ya kan kemudian yang kedua adalah makanan karena semua orang di rumah aja akhirnya pada masak makan jadi dua produk ini yang naiknya tuh luar biasa siapa yang mikirin tentang beli furniture boro-boro ya kayaknya banyak yang gak kepikiran sama sekali tapi IKEA menggunakan momen ini untuk drive more demand drive business mereka dengan cara mereka melihat bahwa banyak customers yang udah bosen banget dan mereka tuh merasa ya gue di rumah aja gak bisa kemana-mana many people merasa depressed stress karena harus di rumah saja tapi IKEA itu membuat campaign yang bagus yang baru saja kita lihat dia remind people bahwa hey it's a great idea untuk kita tuh stay di rumah karena kamu tau gak rumah itu tempat dimana kamu pulang kamu beristirahat anakmu pertama kali berjalan jadi dia membangkitkan banyak nostalgia dan membuat orang itu happy di rumah remember what I share bahwa kalau kita memberikan suatu solusi atau jasa atau produk atau iklan itu kita harus pastikan relevan dengan keadaan sekarang harus berempati dan dan ini IKEA ini sangat bagus karena dia sangat berempati dengan consumer dan dia memberikan kayak encouragement it's okay to stay at home karena rumah itu tempat yang it's a wonderful place dan dia kaitkan dengan produk benefit dia dia kaitkan dengan brand brand benefit dia yaitu buy furniture right jadi dia masukin produk-produknya di sana kayak maybe it's time untuk kamu mulai mempercantik tempat yang begitu berharga buat kamu yaitu rumah so IKEA created more demand through through this advertising jadi dia dengan hashtag stay home dan dia membuat dia bukan hanya menghibur atau encourage consumer tapi at the same time dia juga meningkatkan bisnisnya dia so ini adalah beberapa contoh dari create more demand barang-barang yang mungkin tidak kepikiran untuk maksudnya yang kayak IKEA gitu kan kita gak kepikiran untuk beli itu saat crisis tapi IKEA bisa merubah bisa tweak communicationnya sehingga kita tuh bisa berpikir untuk beli furniture saat ini sekarang saya akan share tentang how to create new demand ada suatu industri yang sangat terdampak dari crisis ini yaitu traveling let's take a look at this campaign ini baru fresh ini dan menurut saya ini adalah satu cara kreatif yang sangat bagus let's take a look at this video okay so saya gak tahu apakah Bapak Ibu udah pernah lihat berita tentang SQ ini yang namanya SQ flights to nowhere dan experience jadi kita lihat bahwa Singapore Airlines itu sangat terdampak dengan krisis ini mereka sekarang sudah mulai terbang tapi dengan rute yang yang baru sedikit ya gak banyak dan mereka satu frekuensi untuk flyingnya juga sangat jarang yang mereka lakukan adalah mereka membuat dan experience ini orang bisa experience jadi mereka tahu saat ini banyak sekali consumer yang udah pengen banget liburan tapi mereka gak bisa kemana-mana ya kan udah banyak yang kangen sama traveling kemudian mereka melihat ada kebutuhan consumers itu dan mereka tahu bahwa banyak banget orang yang pengen merasakan have the experience of Singapore Airlines A380 dan banyak yang pengen merasakan first class itu kayak gimana sih business class Singapore Airlines atau ekonomi Singapore Airlines itu gimana karena Singapore Airlines itu sangat terkenal sekali dengan servisnya dan juga dengan experience dining experience serta staffnya yang sangat friendly jadi banyak orang yang pengen banget merasakan tapi mungkin selama ini belum bisa karena masalah harga jadi mereka capture that needs kemudian yang kedua mereka tahu bahwa brand positioning mereka adalah give excellent service and make you feel at home right the best experience lah pokoknya untuk penerbangan ini so mereka mengcombine jadi ini tetap konsisten dengan brand positioning mereka dengan core kompetensi mereka dan juga meeting consumers need akhirnya mereka membuat dining experience ask you fast to nowhere you know what ini ya business kelasnya dia dijual 300 single dollar kalau gak salah itu dapet 5 5 course meal first classnya dijual sekitar 600 atau 700 singapur dollar dan itu 8 course meal dan mereka mendapatkan experience bener-bener seperti mereka itu terbang di first class dan business class and you know what dalam waktu 30 menit itu tiketnya udah habis nudes itu sangat suksesful campaign dan Singapore Airlines berhasil mendapatkan banyak sekali press coverage jadi mereka dapat free PR jadi dengan campaign ini mereka mereka tetap menaikkan image mereka dan mendapatkan banyak sekali positive feedback dan positive image jadi ini salah satu cara SKU untuk create new demand dan juga untuk building their brand supaya orang-orang tetap ingat tentang Singapore Airlines walaupun saat ini there is no traveling jadi itu yang saya mau share sekali lagi look at your business kita mau lihat bisnis kita seperti apa brand kita seperti apa company kita seperti apa dan kita bisa respon dengan tiga hal addressing customer's concern kalau memang bisnis kita ini orang-orang reluctant karena mereka punya concern yang tinggi seperti ojek online tadi atau salon misalnya yang kedua adalah provide solutions kalau memang bisnis kita ini bisa memberikan solusi seperti Ford dia punya kredit support dia punya dia bikin ventilator dan dia juga mengingatkan orang-orang untuk hey come to our dealer kita kasih kalian service dan kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan bisa juga bikin hand sanitizer atau masker kalau memang itu cocok dengan core competensi perusahaan kita yang ketiga adalah create new or more demand seperti tadi IKEA kemudian McDonald's dan juga SQ Singapore Airlines ini so it will drive your business dan bukan hanya drive revenue tapi juga bisa meningkatkan image dari brand atau company kita di mata konsumer yang sangat berarti sangat valuable untuk masa depan so sekian dari saya thank you and if you have any questions bisa ditanyakan sekarang atau email saya di yolandadasastra at gmail.com thank you so let's thrive bukan hanya survive tapi kita harus bisa thrive in this crisis iya baik terima kasih Sisi Yolanda ini sangat menarik sekali ya banyak video dan teman-teman saya rasa sih sudah akan banyak pertanyaan nih nah kita akan bahas nih bagaimana kalau untuk bisa semakin kreatif di masa krisis nah ini ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan nih Sisi Yolanda mungkin kita akan sapa dulu ada Pak Krisnov selamat malam Bu Yolanda nah ini dari Pak Krisnov selamat malam Pak kemudian dari Pak Suburyadi Pak Selamet Nurhadi Pak Fredi Pak Fajaris kemudian Pak Suryo Persetia selamat malam Bu Yolanda nah ini teman-teman menyapa Bu Yolanda ya terima kasih sudah hadir ya teman-teman semua nah ini ada pertanyaan untuk Bu Yolanda dari Pak Suburyadi kreativitas dalam kritis di bisnis dan sekarang dan sekarang menjadi COVID-19 menimpa dunia khususnya NKRI metode dan teorinya apa bisa disamakan karena banyak pendapat yang ada malah cenderung mubazir nah ini mengenai metode dan teori kemudian kreativitas nih ya yang ditanyakan oleh Pak Subur mungkin ada tanggapan sisi Yolanda oke kreativitas dalam menurut saya bisa dilakukan di Indonesia ini memang kalau kita ambil contoh dari luar negeri kita harus sesuaikan dengan keadaan di sini ya tapi kayak misalnya contoh seperti yang dilakukan oleh McDonald itu awalnya kan dilakukan di negara lain tapi itu di roll out di Indonesia karena memang cocok dan sekali lagi kreativitas itu kalau kita ngomong kreativitas di sini sebetulnya it's not a rocket science maksudnya jangan kadang-kadang banyak orang yang berkreativitas itu harus sesuatu yang wow dan lain sebagainya tapi sebenarnya bisa sesuatu yang simple tapi itu change the game itu change change the way change the way change the way you shop change the way you deliver products dan lain sebagainya mungkin tweak sedikit tapi itu bisa membuat perubahan buat bisnis kita kalau boleh meminjam ada istilah ATM amati tiru modifikasi apakah mirip seperti itu ya Sisi Yolanda ya bisa contohkan tadi kayak Ford itu pun dia meniru dari China dan Itali sebetulnya yang dia bikin itu ya apa namanya ventilator itu dan dia memang karena punya core competensi di sana ya betul ya semoga menjawab ya untuk Pak Subur terima kasih Sisi Yolanda kemudian dari Pak Suryo Prasetya ada pertanyaannya untuk Sisi Yolanda how about if lot of customer concern now is more on cut spending on overall padahal company ingin customer tetap spending on our product in the same amount or more how to address this terima kasih ya terima kasih Pak Suryo untuk pertanyaannya saya tidak tahu saya tidak tahu bisnis apa yang saat ini Bapak jalankan tapi mungkin saya bisa saya coba jawab ya dari dari apa yang saya tahu atau apa yang saya hadapi jadi kalau misalnya seperti ini bisa mungkin kita mencari apakah ada suatu suatu situasi yang bisa kita kaitkan untuk supaya consumer kita itu atau customer kita membeli barang kita lebih atau sama dengan sebelum krisis contohnya seperti tadi yang saya share jadi salah satu produk yang saya handle saat ini itu adalah mie instan dalam kemasan cup dan kita tahu mie instan dalam kemasan cup itu biasanya kan orang-orang on the go lagi traveling atau lagi cepat-cepat buru-buru ke tempat kerja tapi kan sekarang banyak orang yang work from home dan juga traveling itu sangat minimum lah mungkin baru 20% dari normal rate jadinya kita berusaha untuk melihat apakah ada opportunity dimana orang itu tetap makan instant noodle dalam kemasan cup tapi bukan yang occasionnya pergi-pergi jalan-jalan atau on the go akhirnya kita mendapatkan bahwa buat consumer mereka juga suka untuk makan mie instan dalam kemasan cup saat mereka itu lagi mager mager itu maksudnya let's say lagi kuliah online atau meet atau work from home yang mereka itu meetingnya back to back dan mereka harus makan cepat atau something like that atau anak-anak muda yang sekarang suka main e-sports main online game terus mereka males kemana-mana dan lain sebagainya jadi akhirnya kita menciptakan sebuah campaign atau komunikasi iklan itu yang address situasi-situasi seperti itu jadi kita cari barang kita ini bisa dipakai untuk apa sama kayak IKEA tadi kan IKEA itu menciptakan nostalgia terhadap rumah kan banyak orang udah komplain-komplain waktu itu kan di social media aduh stuck di rumah bosen dan lain sebagainya tapi IKEA membangkitkan nostalgia dan membuat orang-orang itu kayak be grateful mereka itu di rumah karena rumah itu tempat ya tempat kita kita pulang tempat kita melihat anak kita pertama kali bisa berjalan jadi mereka menciptakan nostalgia terhadap rumah dan terus kemudian mereka yuk benahi rumahmu karena it's the best place for you be grateful where you are dan yuk percantik yuk lengkapi rumahmu ya itu dengan apa beli produk-produk IKEA seperti itu contohnya Pak cuman ya saya harap ini membantu mohon maaf karena saya kurang tahu bisnis Bapak seperti apa gitu ya jadi saya jawab dari yang saya tahu semoga terjawab nih Pak Suryo kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Fajaris apakah tiga pilar kreativiti yang dipaparkan guna menghadapi krisis saat ini sudah dikorelasikan ke company bottom line yang umumnya di target tidak turun saat krisis meskipun revenue tertekan terima kasih nah ini mungkin agak sedikit curhat nih ya mungkin bisa ditanggapi terima kasih Pak Pak Fajar untuk pertanyaannya nah gini Pak kalau untuk masalah bottom line I think it depends on masing-masing gini gimana ya saya akan jawab kalau misalnya kita create new or more demand saya rasa itu tidak akan impacting ke bottom line seperti McDonald karena dia berusaha untuk maintain dengan atau IKEA dia berusaha maintain dengan cara terus menekankan apa sorry untuk terus maintain cash flow mereka dan it's also gak ada maksudnya itu gak akan impact ke bottom line mereka tapi kalau misalnya let's say kita itu membuat suatu produk yang baru ya providing solution kayak misalnya tadi Ford bikin ventilator atau misalnya perusahaan kan sekarang saya tahu bahwa banyak perusahaan membuat hand sanitizer ya seperti Mustika Ratu dan lain sebagainya mungkin itu akan impact ke bottom line karena kan seperti pada umumnya new product development itu pasti first year itu bottom line-nya kurang bagus tapi pasti kita sudah memikirkan long term long term maksudnya kalau misalnya Ford ya mungkin karena itu dia harus berbuat sesuatu untuk negara ya jadi give back CSR lah mereka anggap tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang membuat hand sanitizer saya yakin mereka sudah mempunyai 3 year planning dimana mungkin saat ini tahun ini bottom line-nya akan terimpact tapi mereka tahu bahwa habit memakai hand sanitizer ini akan menjadi suatu habit yang long term that's why mereka berani untuk invest karena net-net 3 year planning mereka itu akan NPV-nya akan bagus lah intinya net present value-nya seperti itu Pak jadi kalau misalnya create new or more demand I don't think it will impact mungkin itu itu adalah cara untuk memaintain bottom line kita demikian juga dengan addressing customer concern karena kita berusaha untuk menahan supaya revenue tidak turun drastis ya tapi untuk product providing solution kalau memang ada di product development memang bottom line itu akan impacted tapi I'm sure many companies sudah berhitung dan pasti mereka launching sekarang ini either karena CSR atau atau 3 year 3 year financialnya pasti bagus menurut saya ini semoga terjawab ya untuk Pak Fajaris kemudian Pak Krisnov bertanya untuk Sisi Yolanda banyak perusahaan yang core kompetensinya tidak atau kurang bisa beradaptasi dengan kondisi kritis saat ini sebagai contoh perhotelan kira-kira apa langkah kreatif lainnya yang bisa dilakukan ini khusus untuk industri perhotelan bagaimana ya Sisi Yolanda ya memang saya harus akui beberapa industri itu sangat terdapat sekali dengan COVID-19 ini dan core kompetensinya seperti yang Bapak sudah bilang kurang bisa beradaptasi sebetulnya ada dua hal yang bisa dilakukan yang pertama itu di saat seperti ini what we can do is bikin sesuatu yang creating image jadi ada salah satu hotel di Amerika saya lupa namanya apa yaitu membuat sebuah iklan di social media untuk yang membuat konsumernya itu tetap ingat sama mereka karena mereka tahu belajar dari Spanish Flow ya tahun 1918 itu kan berlangsung dua tahun juga begitu pandemi itu berakhir orang-orang itu spendingnya itu naiknya berlipat-lipat terutama untuk traveling jadi sebenarnya hotel ini preparing untuk tahun 2021 akhir atau 2022 awal jadi mereka tetap menciptakan apa ya communication yang membuat konsumernya itu tetap ingat sama mereka building image itu yang pertama jadi they cannot do anything now but they plan for future yang kedua ada beberapa saya tahu ada beberapa hotel yang akhirnya merubah menjadi ini apa kan banyak orang yang udah bosan di rumah jadi mereka itu akhirnya bikin iklan seperti get away jadi short get away dan mereka memastikan bahwa mereka disimpact their hotel jadi aman untuk short get away seperti itu karena saya tahu kayak teman-teman saya di Jakarta udah banyak yang udah bosan di apartemen atau rumah mereka mereka akhirnya bawa anak-anak mereka itu ke hotel untuk berenang untuk happy seperti itu jadi mungkin bisa memastikan pada customer bahwa kita ini bersih so you can stay at our place kalau kalian bosan di rumah misalnya seperti itu atau ada juga yang partner dengan pemerintah untuk ini kan menjadi tempat tempat isolasi atau quarantine sementara itu yang saya tahu terutama untuk yang middle class hotels seperti itu ya semoga jadi tips ya untuk Pak Krisnov di industri perhotelan nah kemudian yang terakhir nih ada pertanyaan dari Kang Abi Prasetya untuk Sisi Yolanda iklan Burger King Eropa yang viral apakah itu bentuk kreativiti dalam krisis apakah pesannya tulus untuk membantu industri secara keseluruhan atau hanya supaya viral saja nah ini mungkin sempat viral ya iklan tersebut ya oke menurut saya Burger King Eropa ini it's a very unique dan bagus banget ya contohnya jadi menurut saya tadi seperti yang apa lingkarannya McKinsey itu how to communicate to consumer bagaimana connect itu kan dia juga bilang bahwa kalian harus menciptakan sense of community menciptakan kayak apa ya kita ini berempati dan kita ini generous kita ini mau membantu community overall native black hole burger king dia menciptakan empathy dan karena memang yang salah satu yang paling terdapat di Eropa itu adalah restaurants jadi dia ya udahlah kita sama-sama lah bantu industri untuk naik jadi mereka itu menurut saya salah satu bentuk kreativiti in crisis karena mereka menunjukkan empathy yang relevan dengan situasi yang sekarang dan burger king ini pintar mereka bisa membuat iklan itu why? karena mereka tahu bahwa positioning mereka mereka sudah kuat brand brand image mereka itu sudah kuat jadi mereka berani yaudah it's okay saya berani untuk ajak orang-orang semua menaikkan kategori industri membuat orang berempati pada saya dan anyway brand image saya kuat jadi saya ngomongin orang lain pun orang tetap ingat kok sama burger king gitu jadi memang kita untuk melakukan sesuatu yang kayak burger king ini harus hati-hati kita harus melihat juga brand positioning dan kekuatan brand kita kalau kita melakukan ini ini akan menciptakan PR yang baik atau PR yang buruk atau malah merugikan karena ya pada akhirnya kayak apapun bisnis itu ya burger king atau apapun we need to think about revenue right at the end of the day nah burger king ini berani melakukan ini selain dia mengangkat empati they know it will benefit their business dan kalau kita lihat iklannya pada akhirnya kan dia bilang gini kan mereka itu lucu banget mereka bilang ya even though we know that Whopper is the best tapi jangan gini kan apa dia bilang kayak walaupun kita tahu it's always the best tapi kalau kalian mau pick mech ya gak apa-apa deh kayak gitu loh bahasanya jadi dalam dalam komunikasi mereka itu pun mereka tetap mengangkat benefit atau kekuatan dari brand mereka so this is one of the creative within crisis ya mungkin itu adalah pertanyaan terakhir juga menutup dari sesi kita ya sesi Yolanda luar biasa sekali seperti teman-teman pertarik untuk belajar mengenai marketing ya jadi sebenarnya marketing kan bukan hanya untuk divisi marketing saja sebenarnya semua bagian itu harus bisa menjadi marketing bagi perusahaan tersebut juga ya ini luar biasa ya creativity in crisis nah baik itu teman-teman untuk sesi pada malam hari ini nah kita akan dengarkan key takeaways ya dari sesi Yolanda mengenai topik pada malam hari ini yaitu creativity in crisis silahkan untuk closing statement dan key takeaways-nya sesi Yolanda ya sekali lagi saya pengen remind everyone bahwa let's strive in this crisis dan kita pasti bisa jadi remember to always grow your business tapi jangan lupa untuk remember to be consistent with your brand brand image or brand equity relevan dengan keadaan sekarang dan pastikan ide kita itu mempunyai potential business yang baik dan juga kita mempunyai kekuatan untuk menang right to win seperti itu so thank you terima kasih Bapak Ibu semuanya dan saya mau maaf jika ada salah kata thank you so much ya terima kasih sesi Yolanda atas sharingnya pada malam hari ini dan teman-teman kalau ada pertanyaan tadi bisa contact langsung ke email sesi Yolanda ya tadi udah sampaikan ya terima kasih banyak salam sehat selalu si Yolanda dan sekali lagi terima kasih untuk sharing ilmunya ya pada saat malam ini terima kasih selamat malam si Yolanda thank you selamat bye baik teman-teman itulah sesi kita pada hari ini ya creativity in crisis nah jadi teman-teman mau di divisi apapun finance supply chain HR marketing nah itu semuanya pesannya adalah harus tetap kreatif ya jadi dalam situasi krisis pada malam hari ini nah silahkan kita akan mengambil key takeaways yang sudah disampaikan oleh sesi Yolanda pada sesi pada kali ini nah saya Efratah Denny dari ESM Indonesia mengucapkan terima kasih sudah bergabung pada sesi pada malam ini dan kita akan ketemu lagi di topik-topik selanjutnya di waktu-waktu depan dan salam sehat selalu selamat menikmati